Dalam keadaan normal ya teman-teman, perlu diketahui apabila stick transmisi ini posisi N maka lampu indikator posisi metik ini yang ada di kombinasi meter juga posisi N teman-teman dan apabila stick transmisi posisi P, maka lampu indikator posisi metik yang ada di kombinasi meter ini juga posisi P lalu bagaimana jika keduanya ini tidak sama teman-teman, simak sampai selesai videonya Oke teman-teman, jumpa lagi di channel paling jahwi, channel Master Heryono Apa kabarmu? Bahagia? Oke mantap Dalam video kali ini, kita membahas apa ini mas? Dalam video kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang mobil metik Jadi, jika kita menggunakan mobil dengan transmisi metik, ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan mobil yang menggunakan transmisi manual Dan apalagi di jalanan yang macet ya teman-teman, tentunya lebih nyaman juga teman-teman dan juga lebih santai ya teman-teman Apa saja sih mas? Oh, permasalahan yang terjadi pada mobil dengan transmisi metik itu salah satunya adalah bunyi abnormal teman-teman Yaitu bunyi dengung atau bunyi berisik ya teman-teman pada transmisi metik Metik nyentak, metik slip ya teman-teman Jadi, mobil tidak mau maju ataupun mundur Dan juga dalam video berikut ini, kita akan membahas tentang suatu permasalahan yang terjadi pada mobil metik Seperti apa sih? Penasaran? Pengen pintu? Simak terus video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton! Bagaimana teman-teman? Sudah pernah tahu belum masalah apa yang terjadi? Nah, jadi teman-teman masalah yang terjadi pada mobil di video tadi ya teman-teman itu ada dua Masalah yang pertama apa sih mas? Nah, masalah yang pertama ya teman-teman yaitu lampu check engine atau MIL malfunction indicator lamp ini menyala secara tidak normal Jadi, lampu check engine ini menyala pada saat mesin kondisi hidup Nah, untuk materi lampu check engine teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas teman-teman Dan untuk pembahasan mengapa lampu check engine pada mobil ini bisa menyala teman-teman akan saya bahas di video berikutnya Dan untuk masalah yang kedua Pengen tahu masalah yang kedua? Masalah yang kedua apa itu mas? Masalah yang kedua adalah lampu indikator D pada combination meter ini menyala ketip-ketip Padahal transmisi ya Posisi stick transmisi ini pada posisi P Dan ini ada efeknya teman-teman apabila lampu indikator D ini menyala ketip-ketip Itu ada efeknya Efeknya itu seperti apa mas? Oh, efeknya teman-teman apabila mobil dikendarai ya jalan itu terasa dudutan Apabila transmisinya indikator lampu D pada combination meter ya menyala ketip-ketip Itu mobil akan terasa dudutan Jadi dibawa melaju mobil akan dudut Nah, ini sangat mengganggu dan tidak nyaman pada saat dikendarai Terus langkah perbaikannya bagaimana sih mas? Simak terus video ini sampai selesai Perlu diketahui ya teman-teman masalah ini terjadi pada mobil Rush dengan tipe transmisi metik ya teman-teman Dan setelah dilakukan pemeriksaan ini itu dan lain sebagainya teman-teman Berdasarkan buku pedoman reparasi Ternyata didapati kerusakan ini terjadi pada komponen neutral switch Nah, neutral switch nya rusak Sehingga akibatnya lampu indikator di nyala ketip-ketip yang ada di combination meter tadi teman-teman Dan efeknya tadi ya teman-teman ketika dibawa jalan mobil terasa dudutan teman-teman Seperti itu sendat-sendat ya Nah dan setelah dilakukan penggantian terhadap neutral switch hasilnya oke mantap Sekian dulu video kali ini teman-teman Dan di share video dari kami Akhir kata saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih